Halo skuts, berjumpa lagi di channel youtube Vespa Garage Sebelum memulai pembahasan video kita kali ini, jangan lupa bantu subscribe dan juga membunyikan tombol lonceng Agar ada update notifikasi terbaru dari video-video Vespa Garage Ya video kita kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda nih dari video-video sebelumnya Kalau sebelum-sebelumnya kita bahas mengenai tips dan trik, kemudian kita review produk Di sini saya mau bikin review tentang Vespa Second berkualitas Oke jadi kita langsung aja, yang pertama kebetulan saya juga baru mengangkat Vespa Spring Second Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara merawat Vespa Second tuh kayak gimana Rumit apa enggaknya, saya ajarin nih tips-tipsnya Cuma kalau teman-teman yang mau tau cara memilih Vespa Second Nah teman-teman bisa klik di video di atas ini Jadi bisa tau nih tipsnya kalau cari Vespa Second kayak gimana Kalau sekarang kita kasih prakteknya nih kalau abis beli Vespa Second harusnya diapain aja Oke disini saya baru mengangkat Vespa Spring mesinnya masih 3P keluaran tahun 2015 Cuma pemakaiannya 2016 Kenapa saya mau mengangkat Vespa ini? Yang pertama Vespa ini masih tangan pertama jadi masih jarang dipakai sama yang punya Kemudian kilometernya untuk umur segitu ya 5-6 tahun pemakaian masih cukup rendah Kemudian dari spesifikasinya juga menarik gitu kan Karena spesifikasi yang dijual pada saat itu ini lumayan full spek nih Jadi mulai dari kaki-kakinya dulu, kaki-kakinya ini udah diganti nih Dari shock breakernya udah pake all-ins depan belakang Kemudian kaliper remnya sudah pake Brembo Disknya juga sudah pake Polini Jadi ini udah enak banget sih untuk kaki-kakinya Jadi kemudian dari mesin Mesinnya udah full spek Polini semua Jadi dari bore up capenya kemudian include piggyback Kemudian area CVT-nya juga kebetulan waktu itu saya yang gantiin Jadi saya tau nih sejarah Vespanya ini kayak gimana gitu kan Jadi area CVT-nya mulai dari kopling kemudian CVT sama belt ini Yang pasti udah after market semua Jadi barang-barang yang dipakai di Vespanya ini bukan main-main lah Bukan sembarang part gitu ya Memang sudah after market-nya yang Maloshi dan Polini Kemudian dari knalpot jelas pakenya akrapovic Kemudian sama tambahan aksesoris di brake lever dan juga hand grip Nah karena gue baru ngangkat banget ini Vespanya Jadi langkah pertama yang harus gue lakukan Ya pasti gue bongkar dulu nih mesinnya gitu kan Gue service CVT kalau perlu kita cek juga sekalian olinya perlu diganti atau enggak Kemudian fast moving nih Banyakan fast moving kita cekin semula Semua barang fast moving kita cekin Mulai dari busi, kanvas rem, filter oli, filter udara Ini kita cekin semua Kalau memang ada yang perlu diganti Baiknya kita ganti aja gitu kan Nah setelah area CVT kita cek Semua kemudian baru kita Kebetulan nih saya lihat bodinya juga Ya ada sih baret-baret pemakaian Kemudian ada dekok-dekok dikit Tapi menurut saya ini masih Ah yaudah lah saya juga masih mau pakai Jadi mendingan dirapinnya nanti aja Jadi kita lebih baik kita bersihkan aja terlebih dahulu Area-area yang kotor Kemudian kita poles ulang Nah jadi kalau teman-teman yang mau tahu Berapa sih biaya estimasi untuk Tadi mengganti barang-barang fast moving itu Ya kita siapin budget aja Mungkin range-nya sekitar Satu jutaan lah gitu kan Untuk barang-barang fast moving ini gitu kan Jadi kalau baru beli motor second Kita siapin budget khusus barang fast moving Sekitar itu mulai dari ganti oli Filter oli, filter udara Kemudian kanvas rem depan belakang busi Nah ini baiknya kalau yang baru diganti Kita ganti dulu lah Jadi motor kita nih dipakainya juga tetap dress Oke tadi kita masuk pembahasan untuk poles ya Nah seperti biasa Karena ini kita ngerjain sendiri Jadi yang pasti gue minta dibongkarin dulu Baik dari glove boxnya kita bongkarin Kemudian sen-sennya Biasanya dibalik-balik sen Dan lampu ini kan kotor umu Kotor kerak ya Jadi kita bersihkan pakai cairan khusus Nah cairan khususnya ada di video mana Teman-teman bisa cek juga nih di atas nih videonya nih Kalau mau tahu caranya Terus cairannya pakai apa Tata caranya gimana Nah bisa dicek di video yang di atas nih Oke setelah kita masuk proses pembersihan kerak Semua kerak-kerak udah pada bersih Baru kita masuk tahap proses pemolesan Nah karena disini kita moles sendiri Polesinya juga kurang lebih Jadi kita pakai dua tahap aja dulu Yang ini pertama untuk kompon Menghilangkan baret-baret halus Kemudian yang kedua Dia lebih kinclong Vespanya Jadi mau tahu hasil ini nanti kayak apa Langsung aja di cek videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Terima kasih telah menonton! kita ganti LED mulai dari headlamp kita ganti eh bukan headlamp kita ganti lampunya lampu depannya ini pakai LED biasa yang 6 titik kemudian sennya kita pakai sen SIP jadi nanti sennya itu DRL ya jadi cakep nih pokoknya kemudian stop lamp kita pakai punya power one yang smoke jadi biar makin cakep nanti hasilnya kemudian velg depan nah kebetulan ada yang kosong nih kan waktu itu pernah ada copotan velg SIP ya templokin aja ke Vespa Sprint 2015 ini jadi biar makin cakep Oke kalau udah kayak begini kita langsung melihat hasil akhirnya seperti apa-apa selamat menikmati ya kira-kira eh seperti itu jadi kalau misalkan teman-teman baru beli Vespa bekas atau Vespa second ya perawatannya kurang lebih ya seperti itu jadi yang harus langkah-langkah yang harus dilakukan biar lebih cakep lagi hasilnya juga maksimal jadi kalau dibawa nongkrong pun juga pasti mantap sih Oke itu aja video kita kali ini jangan lupa teman-teman memberikan like dan juga komen-komen yang positif jadi biar kita terus bisa bikin konten-konten yang menarik pastinya untuk para pengguna modern Vespa dan juga Vespa klasik Oke saya Anugrah Wardena berserta crew dari Jokas Pedera semuanya sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih